Hai nah gorengnya harus barengnya Assalamualaikum Bunda-bunda jumpa lagi di dapur keluarga Blasteran di Taiwan kali ini saya mau berbagi resep camilan sekaligus nanti menjelang Ramadan atau lebaran Idul Fitri kita bisa sajikan ini ya Bunda-bunda enggak harus menunggu Idul Fitri ya nanti setiap hari kalau mereka suka saya juga bikin loh Bunda-bunda karena ini saya mencoba pertama kali perdana kuping gajah mini kuping gajah kalau gajah kan gede ya kuping gajah ini apalah Alhamdulillah jadi Masya Allah gimana caranya bikinnya simak terus video saya kali ini karena ini sore jadi sambil bikin camilan nanti anak-anak pulang bisa untuk mencermil-cermil teman-teman karena di Taiwan dingin lagi jaga kesehatan dan Pak Sob berurusan telepon dia tidak lemer teman-teman jadi kali ini kita bisa makan cermilan bersama Pak Soa mudah sekali tetapi harus sabar bikin kue itu sabar beda sama masak ya kalau masak nas apa sayur kurang asin dikasih garam kurang manis dikasih gula tapi kalau ini bener-bener harus sabar kalau sabar dan teliti dan cermat men mengamati gimana cara bikinnya pasti akan berhasil ikuti terus Oke kita langsung saja bahan-bahannya ini saya sudah persiapkan ini 300 gram tepung terigu biasa apa saja ya tepung ini bahan kering kita campurin dulu dan ini gula halus nih empat sendok makan campurin juga susu bubuk susu bubuk dan kos sembarang besar mau seperti ngono lagi 2 sendok makan tepung tapioka 2 sendok makan garam ya biar lu akan kuriya bunda-bunda teman-teman kuri-kuri manis lalu kita aduk dulu biaduk-aduk sampai tercampur rata yo Oh maksudnya garmi gitu ya biar nanti enggak nyililit ada yang asin ada yang manis nih nah saya nggak pakai telur ini saya nggak nggak pakai mertigo minyak goreng Hai satu dua dua pakai tiga ya munjung pakai tiga munjung minyak goreng sendok tiga sendok maksudnya aja minyak jelankah bisa pakai tangan ya pakai tangan biar enak nguletih gulet sampai tercampur rata sampai eh jangan begitu kalis nah setelah kayak gini tuh ntar ya hmm nih pokoknya tercampur rata adonannya tuh enggak boleh terlalu lembek gitu ya jadi luru kodoh-kodoh porai kok ditimbang ya Bunda yang ini saya taruh yang putih ini yang putih yang nggak paja putih taruh sini terus ini saya kasih warna ini saya kasih warna hijau kok nyelana sibung kok enggak coklat ya anaknya hijau adanya warna hijau ya teman-teman saya enggak punya bubuk coklat seolahnya ya tanganku gelepotan hijau jenis seadanya tuh mentep-mentep tum nih kita oleh nih ya tangannya nanti kelepet hijau rapoporahan nah ini sudah isi perbandingannya begini nggak rata nih nggak apalah percobaan pertama kali lalu kita potong jadi berapa ya tiga aja ya tiga ini juga tiga agak gede kita pakai plastik ya biar enggak ini apa biar tidak lengket maksudnya kita nah kita pakai yang ini dulu ya Nah kalau sudah tipis kayak gini kita ini sisihkan terlebih dahulu lalu kita bikin yang ini saya kasih air sama tepung kanji ini kayak lem gitu ya Bunda-bunda ingat ya tepung kanji sama lem ini air panas sama tepung kanji saya aleskan begini keren kan bunda harus pinter nah begini terus terus kita telungkupkan nah aduh-aduh lipat jadi satu pinggirnya biar nggak boros Bunda ya bentar kita blender lagi ini lalu kita gilis lagi Bunda gini lalu cakap buka ini kalau kalian potong silakan tapi saya tidak saya bulung dari sini dibulung seluruh serampe dipadatkan ya ini kayak gini lalu kita kasih plastik pasti merepek kayak gini Bunda-bunda kalau nggak punya pakai plastik apa saja lah boleh lah nanti ini taruh dipulkas dipresor biar betul ini jadi kita bungkus dengan plastik Bunda-bunda ya kita bungkus kita taruh sini dulu kita lanjutkan yang yang ini ya karena masih ada dua lagi Bunda-bunda jadi tiga gulung pokoknya dibungkus plastik ini plastik agak sisanya tadi buat gulung saya bikin itu biar enggak boros Hai ininya pakai urepnya biar tidak boros karena dibuang nanti pada akhirnya Nah kita masukkan kulkas selama satu jam nih satu jam ya jangan lama-lama ntar beku yang penting keras gitu aja Hai tareng ini sudah dua jam satu jam kurang ya teman-teman ya Bunda-bunda jadi saya tadi ambil satu jam ternyata masih empuk kalau empuk tuh susah kan motonya jadi saya tambah lagi satu jam jadi dua jam nih kita nah lalu kita potong-potong nah kayak gini jadi bener-bener tipis ya teman-teman ya dan ini harus cepet digoreng karena biar tidak lembek nah gorengnya harus barengan kayak gini ya kita taruh hmm jadi digoreng bareng nah kalau sudah tenggelam kayak gini ini tandanya sudah mateng ya kalau sudah tenggelam itu sudah mateng kita angkat nah ini hasilnya teman-teman Bunda-bunda Masya Allah hmm ini jadi gorengnya tuh harus pelan ya lumayan banyak hasilnya toh krupus krupus Oke kita review gimana rasanya ini tuh nah ini teman-teman bentar 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 nah ini kan ada berapa jam yang ini itu pengisah belum nak saya keburu bikin makan ini itu terlalu tebel teman-teman ya dan ini terlalu gosong enggak apa-apa sendirikan ya makan yang sini saja yang ini nah kita makan yang ini oke bismillahirrahmanirrahim enak ini 300 gram ya lumayan bahannya ini cuma harus sabar karena harus ditaruh di kulkas 2-3 jam ya saya mau bikin yang coklat ya bikin sendiri itu kalau bisa itu lebih irit ya teman-teman irit lebih higienis dan pokoknya lebih segalanya ini pertama kali saya bikin Alhamdulillah jadi saya takut enggak jadi karena susah-susah gampang ingin hasilnya bagus ikuti cara ikuti terus cara bikinnya gimana ya kalau enggak sampai teliti enggak bakalan jadi lukting gajah ini bener susah-susah gampang bikinnya gimana ya kayak apa enggak kayak kerang nih temen-temen enggak baru kami lanjutin dulu Terima kasih pokoknya yang selalu mendukung mensupport subscribe lama subscribe baru doa terbaik buat kalian semuanya semoga di kasih sehat dikasih kesehatan dikasih Rizky yang banyak berkah-berkah dan senantiasa dimudahkan perusahaan kita semuanya jika suka jangan lupa like comment dan subscribe and share terima kasih terima kasih banyak teman-teman kami hidup diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minumnya lupa ok 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 selamat menikmati